Hello Genusian Saat kita memulai pendidikan, pastinya kita langsung berhadapan dengan pertanyaan Mau jadi generalis atau spesialis? Dalam meningkatkan jenjang karir juga, dua tipe tersebut sering menjadi perdebatan di dunia kerja Genusian Insight kali ini mencoba merangkum perbedaan antara generalis dan spesialis yang bisa kita jadikan pedoman Dengan memahami konsep generalis dan spesialis ini, tentunya kita bisa menentukan program dan waktu kuliah Serta jenis pekerjaan yang akan kita ambil nantinya Secara umum, generalis adalah tipe yang mengerti banyak hal, tetapi tidak secara spesifik Tipe ini biasanya memahami konsep secara umum dan melihat permasalahan dari berbagai segi Akan tetapi, generalis tidak mendalami suatu konsep hingga memiliki spesifik di bidang tersebut Sementara itu, spesialis adalah orang yang mempelajari satu bidang secara mendalam Sehingga mencapai kepakaran dan pemahaman mendalam terhadap bidang tersebut Seorang spesialis biasanya menghadapi kasus atau problem yang serupa karena bidangnya sangat terfokus Contoh paling jelas, perbedaan generalis dan spesialis mungkin dokter umum Kuliah kedokteran menghasilkan dokter umum yang bisa bekerja di rumah sakit atau membuka praktik Akan tetapi, dokter ini harus melanjutkan kuliah jika ingin menjadi spesialis Misalnya di bidang penyakit dalam, kulit dan kelamin, atau bahkan kedokteran anak Generalis punya kelebihan dan kekurangan yang bisa kita pertimbangkan sebelum berkarir Beberapa kelebihan para generalis antara lain mereka dapat memahami berbagai topik atau bidang sekaligus Generalis biasanya memahami beberapa bidang atau topik sekaligus Mereka bahkan bisa menerapkannya dalam bidang kerjanya Tipe orang generalis juga mampu memahami permasalahan secara menyeluruh Jika ingin memahami masalah yang rumit dan menemukan pemecahannya Kita harus pandai memandang masalah tersebut secara menyeluruh Generalis biasanya mudah melakukan ini karena pemahamannya dari berbagai sudut pandang Di samping kelebihannya, tipe generalis juga memiliki beberapa kekurangan Di antaranya, sulit mengikuti perkembangan tren atau zaman Karena memahami beberapa hal sekaligus, tipe generalis biasanya sering kesulitan mengikuti perkembangan tren Hal ini karena generalis harus fokus pada berbagai topik atau dirinya akan tertinggal Sementara itu dalam sebuah buku berjudul Rang Karya penulis David Epstein mengungkapkan sebuah hipotesa Bahwa menjadi orang dengan tipe generalisasi adalah kunci untuk perbaikan dalam berbagai hal Menurutnya, tipe orang generalisasi ini dapat mengambil kebijakan yang berdampak luas Yang bagian teknisnya bisa dikerjakan oleh kalangan spesialisasi Di sisi lain, kalangan orang dengan tipe spesialis biasanya mengambil jurusan kuliah hingga ke tingkat tertentu Untuk mencapai kepakaran khusus Meski demikian, seorang spesialis tetap saja memiliki kekurangan dan kelebihan Di antara kelebihan spesialis adalah mereka biasanya memahami topik dan masalah hingga ke akarnya Spesialis mendalami suatu topik sehingga mampu menjadi pakar di bidang tersebut Keahlian ini berguna untuk menyelesaikan masalah dan mencari solusi spesifik yang sulit ditemukan seorang generalis Selain itu, kaum spesialis juga biasanya memiliki daya tawar tinggi di lapangan kerja karena tidak mudah mencari gantinya Hal ini terutama terlihat pada spesialis dengan bidang kerja beresiko tinggi atau yang membutuhkan sertifikasi khusus Konsekuensi dari menjadi seorang spesialis adalah terbatasnya lapangan kerja Walau daya tawarnya tinggi, seorang spesialis cenderung sulit mencari pekerjaan di luar yang biasa dilakukannya Selain itu, kalangan spesialis juga akan berhadapan dengan masalah fleksibilitas Pekerjaan spesialis biasanya tidak terlalu fleksibel dalam hal bertukar ide yang out of the box Spesialis juga mudah tergerus oleh perkembangan teknologi Misalnya kehadiran alat yang mampu menggantikan tugas-tugas tertentu tersebut Lalu apakah ini berarti antara generalis dan spesialis salah satunya lebih unggul? Tentu saja tidak Kita hanya harus memiliki rencana jalur karir agar bisa memilih jurusan kuliah dan pengetahuan yang hendak didalami Yang sesuai dengan rencana hidup kita di masa depan Saat ini, banyak perusahaan tidak terlalu kaku dalam hal pemilihan generalis atau spesialis Sudut pandang dalam mencari tenaga kerja saat ini cenderung bergeser ke generalizing spesialis Yaitu generalis yang perlahan belajar dan menjalani pelatihan hingga memiliki keterampilan khusus Atau juga sebaliknya, spesializing generalis yaitu spesialis yang memiliki pemahaman menyeluruh terhadap aspek-aspek lain di luar keahliannya Nah genusian, tentunya kita harus memastikan bisa memadukan kedua elemen generalis dan spesialis ini Agar kita memiliki daya tawar lebih di dunia kerja Untuk itu, tak heran kalau saat ini kampus-kampus keren dunia termasuk Nusa Putra University Betul-betul fokus merancang kurikulum yang bisa menghasilkan lulusan yang generalizing spesialis Ataupun spesializing generalis yang sangat dibutuhkan dunia kerja saat ini Tetap semangat ya genusian Dan sampai jumpa di Genusian Insight episode selanjutnya Terima kasih telah menonton!